Jadi sejauh Sekarang gini Kembali ke dasar kita mengemudi Terlebih dahulu Ketika kita mengemudi Prosesnya itu kan ada beberapa Proses ya Kalau ada satu Biasanya disingkat dengan PF P, I, E, dan V Jadi ketika kita mengemudi Ada pertama Kita perspektif Perspektif itu artinya Kita menerima informasi Dari lingkungan sekitar kita Ini kendaraan ini ngapain ya Orang di pinggir jalan mau ngapain ya Setelah kita Setelah kita dapat semua informasi Kemudian kita melakukan identifikasi Ini orang kira-kira dari pinggir jalan Ini mau kemana Kendaraan lain ini mau kemana Saya yakin kita semua Sering bisa melihat Ini orang gak pakai sen Tapi saya tahu kira-kira Dia mau kemana Dan tebakan kita benar Nah Ini salah satu bentuk apa ya Salah satu bentuk Kemampuan kita Persepsi dan Mengidentifikasi Kemudian faktor ketiga Yang E Itu emosional Jadi emosional Emosi kita akan menentukan Tindakan kita setelah itu Oke Setelah kita menentukan Ini emosi tidak selalu hal yang negatif Emosi positif maupun negatif Emosi negatif mungkin kita sering Temu marah Kita gak Gak suka Kita gak setuju Wah kita lagi Kena target Tadi di kantor Kena target Salesnya harus sekian juta Tiba-tiba Gak Dari jalan Mikir Nah ini kan langsung Senggol bacok Yang model begini Senggol bacok Ini Ini jadi salah satu Penentu juga Akhirnya Tapi termasuk gini Misalkan dapat Senang nih Saya sering kali bilang Di sebelah kita Ada teman kita Lagi terima telpon Kita nyetir Telepon Tanya eh dari mana Telepon dari Oh telepon dari teman Eh dari bos Kan ada apa Bulan depan gaji kita naik 100% Jadi apa yang reaksi kita Oh 100% Wow Yes gitu kan Begitu yes Tangan kita lepas dari kemudi Masalah juga Yang megang setiru siapa Ini Emosi Kemudian V Volational Jadi itu keputusan Yang akan kita tentukan Pada saat kita Kita mau ngapain Apakah kita beneran Kita mau bertindak Ya sudahlah saya ngalah Ata di Mau jadi Senggol bacok Nah ini yang kadang-kadang Kita sendiri Mohon maaf Mungkin Belajar secara Otodidak selama ini Bagaimana Melakukan proses PF ini tadi Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!